Hai balik lagi di channel YouTube gua nama gua Kinanti Larasati panggil aja Kinan dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini dan di video kali ini yang lagi-lagi bakal ngebahas sebuah website yang baru rilis dan katanya website ini bisa menghasilkan uang Oke bener nggak ya namanya kalian simak aja di video ini supaya enggak gagal paham gitu ya Nah kalau dari nama webnya sih taka.club oke kayak redford.club ya Nah ini menu untuk kalian daftar jadi kalau lihat menunya kayak gini cuma masukin nomor telepon terus ada captcha terus juga masukin sandi ini gua bisa pastikan seribu 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 ditambah seribu dan seterusnya persenan ini bisa banget kalian mendaftarkan dengan menggunakan nomor asal-asalan karena enggak ada kode verifikasi yang dikirimkan nge nomor telepon kalian Nah dari situ sebenarnya kalian udah bisa ngeliat ini developnya niatnya sih memberikan uang kepada kalian kalau daftarnya aja bisa pakai nomor asal-asalan Iya dong Iya kan gitu Nah oke di sini gua coba aja ya masukin nomor asal-asalan terlebih dahulu Oke gua coba klik gabung aja oke dan sekarang kita udah di aplikasinya ataupun websitenya disini jadi kalau kita lihat nih menunya cuma ada menu home aja singkat padat dan jelas ya ini ada investasi-investasi yang mereka punya tapi nggak tahu nggak jelas apa sih ini di investasikan kayak di mesin-mesin pabrik-pabrik pipa pipa begini kalau kita tak klik tanda plus nih ya keterangannya adalah pembangkit listrik yang ditawarkan takak kepada klien kami Hai gabung satu keseimbangan dan yang lainnya nih ya sih ulang jadi ucuk-ucuk disuruh investasi di pembangkit listrik yang seperti ini takak nih gua penasaran ya coba ya kita coba-coba cari di Google nih ya kita ke Google kita cari untuk takak 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 nah ternyata ada nih perusahaan atas nama takak dan namanya adalah takak.com ini yang asli ya dan sedangkan yang ini nih kita kalau sini namanya adalah takak.club aduh ini yang palsu ya ini yang palsu ini yang palsu balik lagi ke website yang asli coba nih ya jadi adalah guys company di Abu Dhabi The Abu Dhabi National Energy Company Taka is the one of Abu Dhabi's flagship companies and as a such has important role to play helping deliver an economic strategy of the Emirates of Abu Dhabi jadi ini ada di negara Uni Emirates atau Arab ya Abu Dhabi tepatnya terus disini di foundednya di 2005 Aduh kenapa ya sebenarnya sih udah sering ya model-model aplikasi penipuan gitu ya investasi penipuan investasi bodong ngambil nama perusahaan besar itu udah sering kali ya jadi bukan kali pertama nih ya ngambil nama perusahaan besar seolah-olah kayak perusahaan itu memang punya investasi padahal tidak sama sama sekali jadi untuk orang awam wajib hati-hati ya ketika kalian diajak-ajak bilang investasi inilah inilah ya coba dicek dulu ya kalian punya smartphone nih nih gua sih dari sini udah ya jelas ini penipuan ya mengatasahakan sebuah perusahaan besar udah sering kali juga dan seolah-olah kayak ya itu perusahaannya sebenarnya lah yang ngasih ke apa aplikasi ataupun website investasi yang padahal sebenarnya pasti tidak sama sekali gitu ya balik lagi ya jadi juga cukup sederhana nih aplikasi cuman muncul kayak gini doang kayaknya developnya juga udah males dan kalian itu dapat 5.000 rupiah yang seringkali gua bilang juga ini hanyalah duit pancingan aja duit yang bisa dibilang ya cuman iming-iming aja nggak akan bisa ditarik dan pasti bakal kalian berpikir wah kalau gua deposit lumayan nih dapat potongan 5.000 gitu ya padahal mah sama aja duit kalian pasti diambil sama yang punya aplikasi gitu yang punya aplikasi ini orangnya pinter-pinter cerdas jadi gua harap kalian jangan sampai kalah pinter gitu ya terus di sini juga ada kelompokku coba kita lihat nih ya kelompokku kelompokku di sini ada tingkatannya nih makin jelas ya ini skema ponzi nya ya tingkat 1 20% tingkat 2 4% tingkat ketiga 1% jadi udah jelas ini skema money game ponzi nya dimana kalau kalian deposit secara tidak langsung uang kalian ini bakal masuk ke dalam kantong-kantong orang yang telah kalian gunakan kode undangannya ya nah kalian bakal dilihat tuh nanti kalian nih diurutan keberapa sih ya undangannya ya jelas kalau bisa di level 1 berarti 20% misalkan kalian deposit 300.000 20% nya 20 ribu nya pasti masuk ke kantong para pemain ponzi ya sama aja kalian ngasih makan para penipu ini ya nggak beda jauh lah ya penipu dan maling kalau para pemain ponzi karena bilangnya investasi ini terbukti membayar ngasih bukti pembayarannya padahal ya cuma tipu-tipu aja dan harap semoga orang awam jangan nanti kemudian hari malah jadi pemain ponzi gitu karena pengen bales dendam jangan ya enggak ada enggak ada bagus-bagusnya sama sekali lah ya terus disini juga ada tentang kami Hai nih kalau kita lihat ya who we are ini gak udah gue bisa pastikan ya cuman ngambil aja dari website website yang tadi website paka yang asli ya jadi ini tinggal ceplok-ceplok aja masukin ke sini dari websitenya ya asli ada fotonya juga nih atau pemimpinnya yang menurut gue ya ceplok-ceplok aja juga gitu ya di website penipuan ini ini juga ada regionnya ya Nahlah karena memang udah sering juga sih ya model-model penipuan kayak gini yang ngambil-ngambil nama perusahaan besar ya oke dan ya gue cuma bisa berharap semoga kalian terhindar dari penipuan jenis apapun baik di dunia nyata di dunia digital seperti saat ini yang lebih marak lagi orang-orangnya lebih gila lagi cara permainannya dan lebih bijak lagi kalian menggunakan ya smartphone kalian gitu ya kalau ada hal-hal yang menurut kalian nggak penting dan udahlah cara terbaik untuk menghasilkan uang adalah bekerja ataupun kalian investasi di sektor real aja jangan terlalu mengharapkan dari perusahaan atau aplikasi-aplikasi yang bisa inilah bisa itulah intinya semua orang di dunia ini butuh uang gitu kalaupun mereka berbadan usaha sebuah perusahaan gitu ya perusahaan terbatas ataupun yang lainnya juga pasti mereka butuh uang untuk ngasih makan karyawannya untuk biaya listrik dan seterusnya jadi nggak ada tuh yang bener-bener real kayak bisa banget gitu ya paling ya sedikit tapi pastinya ya jadi memang lebih enak kalian tuh di sektor real aja ya kalian usaha dagang kalian buka kos-kosan kalian punya apa bidang pertanian atau perikanan atau yang lainnya itu lebih make sense sih Oke jadi itu aja semoga kalian terindah dari penipuan dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya bye bye